selamat menikmati jadi di video kali ini gue akan mengajak kalian untuk mengunjungi kapal tua takbut Ryu 88 kapal ini memiliki GT 184 dan dibangun di Pontianaya jadi kapal ini milik perusahaan BSP yang bertempatan ada di perusahaan Jakarta jadi kapal ini sekarang ini beroperasi di seputaran Pontianaya dan kapal ini sekarang lagi di charter oleh perusahaan Harita oke sebelum kita lanjut jangan lupa untuk pencet tombol subscribe like dan komen ya guys kalau jika kalian suka dengan video ini oke langsung saja gue ajak kalian untuk memasuki anjungannya guys ya jadi seperti inilah detail anjungannya seperti kapal tua jadi ini kapal anchor bar ya guys ya memang ini mesin tunggal mesin angin jadi seperti inilah sudah kapal tapi sekarang sudah memiliki handle sendiri ya guys ya sudah pakai anchor bar lagi jadi seperti inilah anjungannya ini nah ini nampak dari depan jadi ada selah ini dan untuk menyimpan bendera-bendera dan menggunakan pendingin berupa kipas angin guys nah seperti inilah pokoknya haluannya ini ada kompas dan nampak dari haluan itu nampak tinggi sekali ya guys ya memang kapal ini sangat tinggi dan nyaman lah kalau dari anjungan melihat ke depan itu pandangan juga luas nah disini ada indikator-indikator selanjut nah seperti inilah pokoknya guys ya dan disini biasa tempat para berkumpul para go pada nyantai main game dan lain-lain ya guys ya nampak nyari sinyal biasa disini tempat nyantai ya walaupun memiliki kanjungan sangat sempit tapi asik lah ya malum kapal tua jadi kondisinya memang seperti ini dari kanjungan nih kita lihat ada telegram terus kita di belakang itu agak jauh nampaknya guys ya nah ini agak susah olah gerak kalau kita melihat ke belakang itu karena jendelanya cuma kanan dan kiri tidak luas oke lanjut saja kita ke kanjungan bagian luar lihat-lihat yang seperti inilah dari luar ini kelihatan ya dari atas nah untuk walaupun sedikit agak sempit tapi enak lah pokoknya ini buat melalui melintasi ya guys ya nah disini ini kapalnya tinggi sekali memang guys nampak dari luar itu di luar kita menuju ke belakang jadi ada leftcraft leftcraftnya ada dua ya guys kanan kiri oke leftboy dan seperti inilah nampak belakangnya ini piang master ada tangga menuju ke atas nah tiang masternya ini model lama sekali yang model besar dan tiang master ada satelit oke jadi nah begini guys ya nampak ya cerobongnya cuma cerobong satu nah di bawah itu ada kelihatan mesin cuci dan blower dan lain-lain ya guys ya tentunya untuk keruh saat mencuci atau mandi guys biasanya oke ada tali baru nah enak sekali ya guys pandangan dari sini kalau misalnya berolah gerak tapi ini dari luar ya guys ya bukan dari dalam oke master stationnya ya kita menuju ke anjungan sebelah kanan disini ada juga leftcraft leftcraft sebelah kanan nah ini sayang nih ada dinding yang agak kurang terawat dikit nih ada tempel-tempelannya tapi ya namanya kapal tua maklumlah yang penting masih aman oke langsung saja kita menuju ke deck 3 jadi disini ada lorong ya guys ya di kanan ke kiri ada pintu dan disini ada pintu kamar crew sebagian APK ada 3 crew yang tidur disini model seperti model kapal kargo lah modelnya nih guys ya kurang lebih seperti itu jadi seperti ini kamarnya cukup sempit tapi asik ya yang penting bisa tidur nyenyak lah daripada tidak jadi ini ini pintu exit pintu exit pintu exit ya maaf ya guys ya untuk pintu keluar kita langsung langsung saja menuju ke sebelahnya nah ini tangga menuju ke anjungan tadi guys ya akhirnya ada kamar kapten ini khusus kamar kapten disini cuman kita gak boleh masuk ya karena tertutup dan kapten pun gak lagi di kamar lantainya gak ini menggunakan semen lantainya gak pecah-pecah dan di sebelah tangga ada tangga ke bawah lagi menuju deck 2 kita langsung menuju ke deck 2 nya guys ya nah di deck 2 ini lumayan nih nah karena di lantainya udah pake ubin dan nampak keceriaan kru ini saat saya mereview kapalnya ini ya gak malu-malu lah saya tapi ya gak apa-apa kita coba lihat-lihat aja ada kamar lagi disini bagian kru lagi dan samping kamar kru ini ada lorong lagi untuk jalan keluar ya guys ya jadi jalan keluarnya tuh seperti ini kron mobil nah mohon maaf ini ada tertutup sama pakaian-pakaian untuk dijemur ya guys ya memang kadang kita suka kalau di kapal tuh suka menjemur sembarangan tempat yang penting tidak mengganggu karena mungkin pintu sebelah tadi tuh jarang untuk dilalui kita langsung menuju ke dapur jadi dapurnya seperti ini agak cukup sempit sebenarnya bukan dapur apa ini kabin kru ya untuk berkumpul tempat kru ya ini ada kabin tempat makan ada tv ini pintu dapurnya guys maksud saya ini pintu dapurnya tapi saya gak masuk ke dapur kita langsung saja tujuh keluar yaitu kita melihat toiletnya toiletnya seperti ini toiletnya guys toiletnya menggunakan koslet model lama ini guys ya seperti di kapal-kapal kargo yang pernah saya masuk kilah ya seperti ini kurang lebih lumayan untuk buang air besar dan disini ada bekas ruangan ruangan untuk cuci muka tapi sekarang dia fungsikan jadi tempat kulkas oke kita menuju ada lorong bawah ini yang unik di kapal ini ada lorong ke bawah itu disini tempat sholat jadi tempat beribadah para kru yang berumat muslim untuk melakukan ibadah sholat disinilah mungkin dulu ini bekas ini ya bekas stor atau gudang tapi dialih fungsikan menjadi tempat sholat dan sebagian masih ada bahan makanan atau bumbu-bumbu yang ditaruh disini oke cukup kita langsung ke atas dan menuju ke kamar mesin nah ini yang unik di kamar mesin seperti ini pintunya kecil seperti jendela pintunya ini nampak mesin tunggal mesin angin jadi menggunakan angin jadi mesin ini merek henzin 1500 pk mesin tunggal ya guys tentunya menggunakan angin untuk menghidupkannya ada pipa-pipa dan seperti inilah oke ini motor bantunya motor lampu atau generator menggunakan dinamo 25 kg dan mesin yanmar 4 silinder mantap cukup besar motor lampunya guys untuk kapal ukuran takbut lumayan ada panel-panel untuk mengatur AE1 AE2 atau lampu-lampu lainnya navigasi lainnya pokoknya disini pusat panelnya untuk lampu keseluruhan kapal mantap sangat besar dan luas oke banyak pipa-pipa-pipa di sebelah di sebelah mesin kiri pun sama mesin yanmar 4 silinder jadi kanan-kiri sama ya mesinnya dengan dinamo yang mesin kiri agak kecil dinamonya 15 kg oke nah ini ada kompresor angin tampung angin juga untuk memumpah angin saat menghidupkan mesin nah ini nampak keong atau napas dari mesin tersebut angin besar sekali ya mesinnya guys ya mesin tunggal memang mesin angin rata-rata besar ya guys ya oke mantap mesinnya pun masih terawat masih mantap dan untuk koloragra tentunya masih sehat lah mesin ini nah ini ada motor bantu untuk mengisi angin dari kompresor ini jadi kompresor ini akan menghasilkan angin untuk membantu mendorong mesin agar bisa menyala oke kita lanjut lagi sebelahnya ada mesin generator lagi jadi kapal ini memiliki 3 mesin generator sangat mantap ya walaupun ini ukurannya agak kecil mungkin yanmar ts2 silinder dan ada tank harian tadi kelihatan oke kita lanjut lagi melihat kebelakang lagi dan disini ada gearbox ukuran 21 karena memang mesin ini putaran lambat ya dan ada micato untuk para crew bekerja yang bidang mesin dan oke cukup sudah kita melihat melihat gambar mesinnya kita lanjut lagi menuju ke atas untuk melihat sisi lainnya dari kapal ini kita naik tangga dan ini pintunya ya pintunya dari dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton